Saipul Jamil, Angkat Bicara, Perihal Diboykot dari TV. Nikita Mirzani beri komentar bijak begini. Saipul Jamil, nampaknya belum bisa bernafas lega. Pasalnya, hingga kini seruan untuk pemboykotan hingga kecaman pada dirinya yang kembali tampil di layar kaca terus diserukan oleh sejumlah pihak. Baru-baru ini, beredar potongan video podcast dari Saipul Jamil dengan Ki Langdirka. Dimana dalam video tersebut, Saipul Jamil membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku pasrah kepada Allah, bila mana ia harus berhenti dari dunia entertainment karena ia yakin Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga pada umatnya yang bertakwa. Tak hanya itu guys, dalam video podcast yang kini telah di-tag Don Gilang tersebut, Saipul Jamil terlihat mencurahkan isi hatinya dan mengungkapkan bahwa ia sangat bersedih karena kini kesalahannya diungkit-ungkit kembali. Bahkan ada seruan pemboykotan terhadap dirinya. Saipul menyebut, ia sudah dibina dan diadili selama 8 tahun atas kesalahannya. Ia juga telah bertobat. Namun, Saipul kecewa karena setelah bebas, ia justru mendapat perlakuan tak adil. Padahal menurutnya, ia telah menjalani hukuman dan menyesali perbuatannya. Kan saya sudah diadiliin, sudah dihukum 8 tahun. Masuk akal sih. Video pengakuan Saipul ini pun menuai pro dan kontra dari netizen ketika diunggah ulang di akun gosip Ma Inpo. Ada yang mendukung, akan tetapi banyak pula yang memberikan kecaman pada Saipul Jamil. Ya, polemik munculnya Saipul Jamil yang kebebasannya disambut bak pahlawan hingga tampilnya ia di sejumlah program acara televisi menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya, Nikita Mirzani yang turut angkat bicara lewat live Instagramnya. Nikita pun memberikan komentar bijaknya dan menyebut bahwa semua manusia layak dimaafkan dan diberikan kesempatan kedua. Tanggapan tentang Saipul Jamil, menurut gue dia sudah dihukum atas kesalahannya. Manusia berhak dikasih kesempatan kedua, jadi kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi manusia. Yang berhak menghakimi adalah Allah ucap nih kita. Kalau gue sih cuma bisa bilang, manusia berhak dikasih kesempatan kedua kok. Nikita pun memberikan pendapatnya, menurut Nikita, kemarahan dan emosi publik sepertinya karena cara penjemputan Saipul Jamil yang salah dan terkesan berlebihan. Mungkin cara penjemputan Saipul Jamil yang salah sampai bikin kalian emosi. Nikita pun menyebut, ia hanya menyuarakan suara hati sebagai sesama manusia. Gue gak dukung siapa-siapa, gue bukan Bella. Gue cuma menyuarakan suara hati sebagai sesama manusia. Kita harus memaafkan, kecuali dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Ucap nih kita bijak. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!